Kalau tadi soal fenomena tanah bergerak layaknya goyang dangdut, yang satu ini soal anak seorang penyanyi dangdut. Anak sang pedangdut yang masih duduk di kelas 3 SMP, ditangkap karena menjadi pengedar hingga bandar narkoba. Ia bahkan memiliki anak buahnya sendiri dalam mengedarkan narkoba. Tak dihadirkan karena masih di bawah umur. RDI 15 tahun masih duduk di bangku 3 SMP, namun kini sudah harus berurusan dengan hukum. Tak main-main, jerat pidananya terkait perannya mengendalikan peredaran narkoba alias bandar. Lewat jual-beli melalui situs online, tersangka menyasar pelajar hingga pemakai dewasa. 1.800 butir obat narkotika golongan 1 disita. Yang ditampilkan dalam rilis polisi adalah seorang pelaku lain yang berperan sebagai kaki tangan RDI. Anak usia 16 tahun mengendalikan narkoba dengan menjelikan laki-laki diwasa 26 tahun kaki tangan peredaran narkoba. Pedangdut Lilis Carlina yang mendatangi Polres Purwakarta enggan berkomentar soal penangkapan sang anak. Miris bukan lagi ketika pelaku pidana tak lagi memandang usia. Makin marah pelaku kejahatan anak, apa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Di zaman dulu sampai sekarang, ini sudah jadi perdebatan, Pak. Ketika anak sudah melampauai aspek ini, sudah sampai ke level kekerasan, pelanggaran hukum bahkan, pada anak ini apa yang butuh diterapkan? Karena kita sadar, di usia remaja ke bawah sebelum anak usia dewasa, aksi-aksi mereka memang akan sukar untuk dipertanggung jawabkan sejujurnya. Kalau saran saya untuk mengatasi kasus-kasus anak seperti ini nggak bisa. Hanya anaknya saja yang dihukum gitu. Kemudian diperlakukan, dikenakan sanksi-sanksi hukum yang berat, ya kita butuh cermati. Keluarganya apa kabar? Ini orang tua seperti apa ini? Yang sudah mengasuh anak senyikian hingga, saran saya, yuk kita benahi nih satu keluarga. Satu keluarganya yang butuh ditatar sebetulnya. Hingga kini, polisi masih mengembangkan penyidikan terkait peredaran obat terlarang yang dilakukan pelaku di bawah umur. Siam Sunursa melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.